Assalamualaikum Mbak Waalaikumsalam Info terkini Dari Yang Weldo Kata Yang Weldo Menggoblokan orang yang Ma'rifat tapi masih Bersyariat, gimana Mbak? Menggoblokan orang yang standar Ma'rifat tapi Masih menggunakan syariat Itu yang bilang kan Mbak Weldo Oke Ini Mbak Weldo ini kan Bukan beragama Islam ya Jadi sebenarnya saya Sudah bilang ya kemarin-kemarin Apa yang disampaikan Mbak Weldo ini Saya sangat paham sekali Yang dimaksud Seperti ini sama gelas ada kopi Harus nemuin gelas itu Saya maksud sekali Tapi itu gak akan sabar karena bentuk panjang Sesuai pertanyaan panjang Dengan saya ngomong Wong syariat, eh wong ma'rifat Itu goblok kalau masih Menggunakan syariatnya kan gitu Ya Ya, saya mohon maaf yang Sekali lagi Yang harus menemui panjangnya itu saya Masalahnya wong Saya itu kan orang Islam Pertama, kenapa harus saya menemuin Anda Karena apa yang kontak Anda ini Saya sangat paham betul Dan tolong itu teman-teman Sampai yang saya bilang Ya, ya Yang belakonan Ini menggiru Mas Mas Malah menggiru Ini menggiru Ya, ya, ya Itu orang mengompres Aku harus ngomong Saya sudah bilang Belakang kali Kompreslah Biar apa? Biar tidak jadi benturan Gitu loh Saya rasa maksud Jadi lebih baiknya Yang belakon-belakonan itu Sebelum Anda publikan Anda bicara dulu sama Yang wildo Gitu loh Bicara apa? Mbak, ini sistem makrifat Sari-sari kebiayaan Blah-blah-blah-blah Baru Anda Kuih malan ceng menyampaikan Gitu loh Biar tidak jadi bentrok ini Karena apa satu Anda Di hidup Di lingkupan Normal Islam itu Di sini 80% Kakoran Indonesia Gitu loh Nah, untuk yang wildo Mohon maaf Dari dulu Saya itu paham kontak Anda Paham apa yang Anda bicarakan Di kata makrifat Yang Anda maksud Tapi mohon maaf Yang wildo Susunan kata demi kata Anda Itu salah Gitu loh Nah, sekarang saya balik Bertanya sama Anda Atau kapan Kalau saya punya rezeki Saya harus menetangin Anda Biar semua selaras Sekarang begini Kalau Anda mengatakan Orang makrifat itu Bodoh Karena dia menggunakan syariat Wong sampean sendiri itu Masih menggunakan syariat loh Yang wildo Kok bisa? Anda berkata itu Iya Anda mungkin sekarang Sudah bertemu Tuhan Anda Oke Yang Anda sebut-sebut Tuhan Anda Cuma Anda itu masih Ngising Gak yang wildo Kalau masih Anda Mengeluarkan kotoran Anda itu masih Menggunakan syariat Anda Anda itu masih Orang syariat Tapi Kalau mohon maaf Anda itu sudah Tidak pencing Anda itu sudah Tidak Mohon maaf Sudah tidak berberak Saya itu kagum Sama Anda Berarti Anda itu Mohon maaf Sema rifat Tanpa menggunakan syariat Syariatnya orang apa Kalau orang Umumnya sholat Kemajit Sholatan syariat Nah syariat Dalam tubuh kita Apa? Uang itu Aku dong Aku punya air seni Uang itu syariat Aku Mangan 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 Aku seorang Mangan Aku seorang Mising Duh aku belah depan Tidak ada Sungguh Kok Alias Aku Dewa Cuman Yang itu Yang Anda Yang Anda Jabarkan Aku Ini Paham Ini konteks Nyalarinya Ke Syaiti Jenar Di saat Sunangkalijogo Atau Muris Sunangkalijogo Bertanya Wahai Syaiti Jenar Siti Jenar Ada 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 InsyaAllah Seperti ini Nah Konteknya Siti Jenar Ini Mohon Maaf Jangan Anda Jabarkan Ke Kerana Publik Makanya Sunang Bunang Itu Waktu Memejang Sunang Kalijaga Urib Sajone Mati Sajone Ngauri Itu Kan Ojo Nganti Skrumu Suket Godong Putu Walang Atogo Maksudnya Apa Kalau Bisa Mohon Maaf Hewan Sekecil Apapun Jangan Sampai Mendengar Karena Apa Kerana Ini Apabila Didengar Orang Orang Yang Mohon Maaf Yang Belum Melakukan Perjalanan Spiritual Tinggi Akan Tersesatkan Itu Satu Yang Dua Akan Menjadi Suatu Bentrokan Gitu Loh Yang Itu Tapi Disini Saya Nggak Menyalahkan Anda Satu Perset Enggak Karena Apa Anda Itu Perjalanan Seperti Itu Tapi Ingat Satu Yang Itu Ingat Satu Azazil Yang Dulu Malek Gatos Dia Dilaktak Menjadi Kata Iblis Ya Dia Lebih Pintal Dari Anda Dan Dari Saya Gitu Jadi Dia Itu Bisa Saja Nanti Membungkus Anda Dan Anda Nanti Mohon Maaf Walaupun Anda Supranatural Tinggi Anda Akan Terpengkok Dari Supranatural Anda Hati Hati Mungkin Sekarang Anda Dalam Perjalanan Tapi Iblis Ini Kalau Saya Ceritakan Logikanya Kita Ini Bukan Apa Apanya Iblis Gitu Yang Mungkin Akan Saya Bahas Besok Bagaimana Iblis Itu Oke Jadi Ingat Yang Apa Sekali Lagi Yang Anda Katakan Saya Paham Cuma Satu Yang Belakon Belakon Yang Minggir Mas Intinya Suara Dung Mengiakkan Membentukkan Kamu Intinya Soal Rezeki Saya Ketemu Anda Terus Kita Adu Argumentasi Ceritakan Kemarifatan Anda Baru Itu Tak Kompres Terus Tak Publikan Agar Tidak Jadi Bentrokan Oh Yang Dimasuk Seperti Ini Susunan Katanya Seperti 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 Luk GSA